oke youtube ketemu lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian oke pada video kali ini kita akan men-share tentang tanaman manggis tanaman ini dulu pernah kita review pada waktu berbuah lebat banget jadi tanaman ini umurnya belum begitu tua ya cuman buahnya udah banyak banget kalau tingginya kira-kira sekitar 2 meter lebih sedikit lah kali ini tanamannya udah nggak berbuah karena buahnya udah habis kemarin udah dipanen ya jadi udah sama sekali nggak ada satupun buahnya dan kenapa kita review lagi tanaman ini atau manggis ini karena kita ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana sih caranya perlakuan pasca panennya maksudnya bukan pasca panen kita habis panen terus diulah ya jadi tanamannya harus diapain sih ketika udah panen kayak gitu ya teman-teman ya jadi untuk tanaman manggis ataupun tanaman buah yang lain kalau teman-teman punya di rumah setelah panen harus tetap dirawat ya jangan sampai dibiarkan begitu saja sehingga nanti musim panen dia nggak mau panen karena memang perlakuannya nggak dapat yang optimal dari kita ya oke untuk pelakuan yang pertama adalah teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang sepele yaitu dari pembersihan gulma gulmanya sendiri kita harus bersihkan minimal kayak gini teman-teman nah jadi di bawahnya tanaman di bawahnya tanjuk tanaman harus benar-benar besih ya jadi nggak ada gulmanya sama sekali kenapa? karena saat ada gulma nanti tanamannya akan mendapatkan unsur hara dia akan bersaing dengan gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman tersebut oke kalau kita lihat lebih dekat di bawahnya tanaman manggis ini benar-benar nggak ada gulma sehingga dia nggak punya saingan misalnya kita lakukan pemupukan pupuknya akan diserap sendiri oleh tanaman manggis ini oke yang selanjutnya perlakuan yang selanjutnya kita harus membersihkan tunas air jadi tunas air dari tanaman ini harus kita pangkas seperti apa sih tunas airnya yang mana sih tunas airnya kayak gitu nah ini kebetulan disini ada tunas air nah ini ini nggak perlu kita pertahankan karena walaupun nanti kita pertahankan dia tidak akan tumbuh secara optimal jadi dia akan malah mengganggu penyerapan unsur hara yang seharusnya dia dikirim ke tanaman utama ini dikirim ke daun kayak gitu dia nggak akan sampai optimal karena terserap oleh tunas air yang seperti ini jadi ini harus kita potong oke pemotongannya seperti apa kita potong aja di pepetkan di bawah seperti ini ya karena ini tunas muda pemotongannya lebih gampang ya nah jadi ini dibuang aja sama yang satu lagi ini juga ada kita potong jadi kita tidak memerlukan tunas air disitu karena kalau ada tunas air pasti pertumbuhannya tidak begitu optimal kayak gitu ya oke selanjutnya untuk cabang-cabang yang mati kayak gini ini juga harus kita potong aja supaya penyerapan unsur haranya dia lebih optimal oke oke pemotongannya kalau lebih efektifnya sih pakai gunteng pangkas ya jangan pakai yang kayak gini karena nanti agak agak susah kayak gitu oke untuk perlakuan yang selanjutnya yaitu kita harus memberikan nutrisi nutrisinya apa nutrisinya adalah pupuk ya pupuknya pupuknya kita berikan pupuk NPK buah jadi NPK 16-16-16-16 dan kenapa kita buat gundukan seperti ini supaya nanti saat musim hujan pupuknya itu atau pupuk yang kita berikan itu dia nggak nggak lari kemana-mana jadi bisa langsung terserap meresap ke bawah dan terserap oleh perakaran tanaman manggis kayak gini ya teman-teman dan selain pupuk kimia pupuk NPK kita juga harus menambahkan pupuk kandang karena pupuk kandang itu selain berfungsi untuk nutrisi tanaman dia juga berfungsi sebagai mikroorganisme tanah jadi tanahnya dia akan lebih gembur sehingga airasinya akan lebih optimal oke buat teman-teman yang mungkin punya tanaman manggis juga kok nggak besar-besar kayak gitu boleh banget komen di kolom komentar di bawah boleh tanya-tanya juga ke sini supaya nanti tanamannya bisa lebih besar dan cepat berbuah terima kasih udah menonton video di channel pertanian dan teknologi pertanian jangan lupa like subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update-update video di channel pertanian dan teknologi pertanian lainnya dadah